Sudah sesuai rencana, pada Selasa 11 Agustus 2020 ini merupakan hari pertama pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo rencananya akan melihat langsung uji klinis vaksin COVID-19 ini. Uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 dilaksanakan di 6 titik di kota Bandung. Terlihat biopharma yang berada di Jalan Pastor sudah diamankan oleh polisi, namun penutupan jalan belum dimulai. Pasalnya Presiden Joko Widodo diperkirakan tiba di kota Bandung pada pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung pelaksanaan uji klinis tahap 3 ini. Diawali dengan mengunjungi Satgas COVID-19 di Makau Dam 3 Siliwangi dan dilanjutkan ke biopharma. Bagaimana persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo di biopharma Bandung? Kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nazla Afifa. Dan juga ada Vida Alatas yang berada di Markas Kodam Siliwangi TNI-AD yang akan melaporkan terkait relawan vaksin. Kita ke Nazla dulu. Nazla, selamat pagi. Seperti apa uji klinis vaksin ini akan dilaksanakan nantinya? Baik, selamat pagi Timotid dan Saudara. Sesuai dengan rencana bahwa pada hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 akan mulai dilaksanakan. Dan untuk pelakukannya itu, bahwa setiap di 6 lokasi, yaitu di antaranya adalah di 4 klinik di Kota Bandung, dan juga di Balai Kesehatan Unpad, dan juga di Fakultas Dokteran Unpad yang berada di Jalan Ekman ini. Di setiap pelokasinya ini akan dilakukan penyuntikan vaksin kepada 20-30 orang. Jadi relawan yang dibutuhkan adalah sekitar 1.620, dan dilakukan secara bertahap yang dimulai pada hari ini. Begitu, Timotid. Dan di mana saja nanti akan dilaksanakan uji klinis ini? Baik, untuk pelaksanaan ini dilakukan di 4 klinik, di Kota Bandung, kemudian juga di Universitas, maksud kami di Fakultas Dokteran Universitas Pejajaran yang berada di Jalan Ekman, dan juga di Balai Kesehatan Universitas Pejajaran yang berada di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung. Dan pada hari ini pun, Presiden Beperakun Indonesia akan datang ke Bio Farma tempatnya di belakang saya ini untuk melihat dan juga menjauh secara langsung pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 atau Sinovac yang berasal dari Cina ini. Begitu, Timotid. Terkait dengan relawan, awalnya kita mendengar akan ada 1.600 relawan. Apakah sudah terpenuhi 1.600 ini yang akan diuji dan apakah semuanya akan dilaksanakan pada hari ini? Dan kalau belum 1.600, apakah ini berarti masih terbuka penambahan relawan hingga saat ini? Ya, betul. Baik, betul sekali, Timotid. Bahwa untuk pelaksanaan uji klinis tahap 3 ini dibutuhkan sekitar 1.620 orang relawan. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa sampai kemarin ini untuk update-nya baru terdapat 1.020 orang yang menjadi relawan pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Namun, walaupun belum terpenuhi, pelaksanaan uji klinis ini tetap dilakukan dengan 1.020 orang tersebut. Maka dari itu, Tim uji klinis vaksin COVID-19 tetap membuka pendaftaran bagi relawan yang akan mendaftarkan diri hingga akhir Agustus, sempatnya di tanggal 31 Agustus 2020. Jadi, jika Anda memang berminat untuk menjadi relawan, Anda masih dapat mendaftarkan secara online. Dan untuk informasi juga bahwa Gubernur Jawa Barat Ruan Kamil ini sudah mendaftarkan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Begitu, Kematik. Berkait dengan kunjungan Jokowi yang tadi sempat Anda sebut, bagaimana sebenarnya rencana kunjungan ini sendiri? Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi selama ia berada di Bandung? Oke, baik mengenai pelaksanaan uji klinis vaksin COVID-19 di hari ini, Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, akan langsung datang dan juga mengunjungi untuk melihat secara langsung pelaksanaan hari pertama uji klinis vaksin COVID-19 di Kota Bandung. Dan pada hari ini, Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, diperkenalkan akan tiba di Kota Bandung pada pukul 8 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Dan ketika tiba di Kota Bandung, Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo ini akan mengunjungi satgas COVID-19 yang berada di Makodam, Tiga Siliwangi, tempatnya di Jalan Jawa, Kota Bandung. Setelah itu, baru Presiden RI Jokowi Dodo ini akan mengunjungi dan juga melihat secara langsung ke Bio Farma yang berada di Jalan Paster yang berada di belakang saya ini. Dia diperkirakan akan tiba di Bio Farma pada pukul 10 pagi. Dan setelah itu, Presiden RI diperkirakan akan langsung kembali ke Jakarta. Begitu, Timotik. Baik, terima kasih, Nasha Viva. Kita beralih ke Vida Alatas yang berada di Makodam, Siliwangi, TNI AD. Bagaimana, Vida, selamat pagi sebelumnya. Bagaimana perkembangan informasi terkait para relawan dari vaksin corona di sana, Vida? Baik, semuanya, Presiden Jokowi Dodo, sebelum mampir ke Bio Farma ini, sebelumnya ia direncanakan atau digodohkan untuk mampir terlebih dahulu ke Makodam, Siliwangi. Tujuannya adalah untuk bersemu dengan gejala TNI ada di Kodam, Siliwangi, karena memang hari ini rencananya Presiden Jokowi Dodo ini akan meninjau berjalannya hari pertama. Di bukanya proses pertama dari uji klinis tahap tiga kandidat vaksin COVID-19 Novak di Bio Farma. Hari ini persiapan juga telah dilakukan untuk kedatangan Presiden Jokowi Dodo dan juga rencananya hari ini tahapan pertama yang akan dilakukan terkait proses pertama dari uji klinis tahap tiga kandidat vaksin COVID-19 Novak ini adalah pemeriksaan awal kesehatan bagi calon relawan yang telah terdaftar dan telah terverifikasi dari segi umur dan juga dari segi domicil yang ada di Kota Bandung. Hari ini mereka akan melalui tes kesehatan niatnya rapid test. Lalu setelah rapid test ini dilakukan mereka juga nantinya akan diberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait apa saja kemudian benefit dan juga resiko dari atau sebagai subjek dari uji klinis tahap tiga kandidat vaksin COVID-19 ini. Tadi informasi sebelumnya dikatakan bahwa belum mencapai target 1.600 relawan baru 1.020 relawan. Nah yang kita ketahui Gubernur Jawa Barat di ruang kami sendiri sudah mengatakan bahwa ia pun mendaftar untuk menjadi salah satu relawan. Apakah memang belum sesuai harapan minat masyarakat yang mendaftar sebagai relawan dan bagaimana juga di sana ini dicoba untuk didorong agar semakin banyak relawan yang mau mendaftarkan diri mereka dan menjadi uji coba atau mengikuti uji coba dari vaksin ini? Terus sekali Timoti, sejak tanggal 27 Juli lalu saat pendaftaran calon relawan kandidat vaksin COVID-19 Sinovac ini dibuka ini saat ini pada tanggal 10 kemarin informasi yang kami dapatkan jumlah calon relawan yang telah mendaftar ini ada sebanyak 1.020 orang. Ini jumlah ini disinyalir tentunya akan terus bertambah mengingat sejak 27 Juli lalu saat pendaftar yang dibuka hingga sekarang ini memang jumlahnya terus bertambah. Betul juga bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini juga mendastarkan diri sebagai calon relawan. Hal tersebut telah dikonfirmasi pihaknya bahwa mereka atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini telah mendaftar secara online dan juga melalui Tim Kesehatannya. Ini pendaftaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kandidat, sebagai calon subjek dari uji klinis tahap tiga kandidat vaksin Sinovac ini adalah sebagai salah satu upaya Timoti untuk kemudian meningkatkan juga minat masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui ada banyak kabar yang beredar terkait vaksin ini bagaimana kemudian ada anggapan bahwa di sini rakyat ini menjadi kelinci percobaan dan lain sebagainya. Mendaftarnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini diharapkan dapat membuktikan kemasyarakat keamanan dari vaksin ini karena pimpinan daerah mereka saja ini mendaftarkan diri sebagai kandidat calon relawan vaksin ini. Karena memang vaksin ini sebelum akhirnya saat ini akan melalui uji klinis saat tiga sebelumnya ini telah melalui dua uji klinis yang pertama dan juga yang kedua. Dan vaksin atau kandidat vaksin Sinovac ini dinyatakan aman oleh badan dunia WHO. Timoti. Baik, terima kasih. Vida Latas melaporkan ini adalah salah satu titik di mana Presiden Jokowi akan datang di Kota Bandung. Dan tadi juga ada Nasla Viva yang melaporkan bagaimana tahapan nanti tidak saja untuk kedatangan Pak Jokowi tapi bagaimana tahapan untuk dimulainya uji klinis vaksin tahap ketiga ini. Seharusnya memang ini menjadi salah satu momentum besar khususnya untuk kita melihat seluruh tahun ini tampaknya sudah diambil oleh corona. Jadi bagaimana kita bisa merebut kembali dengan adanya obat ataupun vaksin yang bisa membantu kita agar bisa melawan virus corona ini dari dalam tubuh kita sendiri. Itu yang mudah-mudahan nanti kita nantikan hasil-hasilnya beberapa bulan ke depan. Terima kasih telah menonton!